Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, jumpa lagi di Radar Kediri TV, kali ini Radar Kediri TV bertemu dengan Gus Reza, Reza Ahmad Zahid ya Gus ya, kita berkunjung ke kediaman Gus Reza ini, beliau adalah pengasuh Pondo Al-Mahrusia, juga wakil ketua PWN UJAD ini, kita akan ngobrol bareng, hari ini kita akan ngobrol bersama tentang Hari Santri, masih terkait dengan Hari Santri tahun 2020 ini, dimana Hari Santri ini sudah memasuki usia yang ke-75 tahun, kita tanya ke Gus Reza, kira-kira bagaimana sih Santri di era-era saat ini, apakah ada perubahan, apakah ada perkembangan, atau seperti apa sebenarnya dunia Santri di Indonesia, khususnya di Kediri, bagaimana Santri itu harus menghadapi problem, masalah, tantangan ke depan. Gus Reza, ini kita langsung saja tentang Hari Santri itu Gus, bagaimana Gus Reza memaknai Hari Santri ini, ini tagline nasional ini kan, Santri Sehat, Indonesia Kuat, bagaimana Gus Reza memaknai Santri itu dalam perspektif yang demikian, monggo Gus. Bismillahirrahmanirrahim, di hari Santri ini adalah satu momentum yang mengingatkan kepada kita, khususnya para Santri, bagaimana para Santri itu meneladani perjuangan para kiai, perjuangan para sesepuh, khususnya ketika beliau-beliau para kiai, itu memperjuangkan kemerdekaan, dan mempertahankan kemerdekaan. Hari Santri ini sangat erat hubungannya dengan resolusi jihad yang dikobarkan oleh Hadratus Sheikh G.I.H. Hashim Ash'ari, tepat pada tanggal 22 Oktober, di mana resolusi jihad itu dilahirkan. dan implementasi daripada resolusi jihad itu semarak dirasakan di seluruh Nusantara. bagaimana G.I.H. Hashim Ash'ari itu berfatwa bahwa semuanya wajib untuk berjihad fardu'ain bagi mereka yang berada di sekitar, artinya di sekitar tempat di mana di situ terdapat serangan, penjajah, dan juga sekutu. kita ketahui ada satu kabar pada waktu itu, sekutu membonceng Belanda akan mendarat di Surabaya. yang kemudian Hadratus Sheikh G.I.H. Hashim Ash'ari mengobarkan resolusi jihad. dan itu diterima oleh para kiai-kiai yang lain. termasuk di antaranya di Kediri ini G.I.H. Mahrus Ali. di mana beliau mendapatkan restu dan doa dari pendiri pondok pesantren Lirboyo G.I.H. Abdul Karim membawa 97 santri yang mana sebelumnya itu sudah dikodok dan di briefing, diberi amalan, diberi ijazah. diajaklah 97 santri dan juga ada sekitar 74 orang dari sekitar Kediri. sedangkan dari pihak tentara keamanan rakyat atau mungkin TNI pada kali ini ada Mayor Mahfud, ada Mayor Abdurrahim Pradalikama di situ sepakat untuk ikut berjuang pada tanggal 10 November. Nah, perjuangan-perjuangan ini setidak-tidaknya ini menjadi satu surit tauladan untuk kita khususnya para santri. Para santri harus mengisi kemerdekaan dulu sudah diperjuangkan oleh para kiai sekarang saatnya para santri itu mengisi kemerdekaan mengisi kemerdekaan dengan istiqomah belajarnya, rajin mengajinya, dan tentunya para santri harus menjadi garda depan, barisan depan dalam mensosialisasikan dan merealisasikan satu tema yang diangkat pada hari santri ini yaitu Santri Sehat Indonesia Kuat. gitu. Kalau kita berbicara masalah santri yang tadi ditanyakan oleh mas siapa mas Adi ya, bagaimana sih santri di era milenial ini kalau kita bandingkan dengan santri-santri yang dulu ya jelas santri dulu dengan santri sekarang bedanya mungkin 11-12 lah kesamaannya adalah sama-sama santrinya kesamaannya adalah mereka-mereka adalah muridnya para kiai kalau saat ini mungkin perbedaannya adalah santri saat ini itu memiliki tantangan yang sifatnya lebih intelektual sifatnya lebih ilmiah tantangannya lebih pada hal-hal yang bersifat kognitif dimana perubahan sosial yang kita rasakan di masyarakat begitu luar biasa media-media dakwah pun juga berkembang senibikian rupa sehingga ini menjadi satu tantangan tersendiri bagi santri yang hidup di era milenial apapun perkembangan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat dan apapun yang dirasakan oleh para santri ketika berada di tengah-tengah masyarakat maka santri itu harus tetap mengayomi masyarakat harus melihat masyarakat bi'aynirrohmah harus memandang masyarakat dengan mata kasih sayang ngayomi, mendidik, mentarbiah itulah tugas para santri di tengah-tengah masyarakat apakah tantangan itu semakin berat? tentu saja untuk perkembangan selalu membawa permasalahan atau problematika tersendiri setiap hal yang berkembang pasti akan membawa segala sesuatunya termasuk permasalahan-permasalahan yang ada sehingga dalam hal ini santri betul-betul harus mempersiapkan diri untuk memahami mengetahui dan juga menemukan win-win solution untuk segala permasalahan di tengah-tengah masyarakat saya kira santri itu adalah makhluknya Allah yang sudah pas kemudian disebut sebagai seorang yang intelektual dimana kita ketahui definisi daripada intelektual itu adalah who engage in critical thinking research and reflection about society seorang yang disebut sebagai intelektual person adalah orang yang memiliki memiliki keterlibatan dalam pemikiran-pemikiran kritis menyikapi permasalahan-permasalahan di tengah masyarakat dan dia memiliki pengalaman, penelitian dia telah melakukan observasi apa yang terjadi di tengah-tengah masyarakat kemudian dia juga memiliki reflection about society yang artinya dia betul-betul memiliki peranan dalam merubah suatu hal yang jelek menjadi lebih baik memiliki kontribusi kepada masyarakat untuk membawa mereka pada kemaslahatan jadi santri saya kira sudah masuk dalam kategori intelektual person intelektual person nah bicara intelektual ini apakah cukup dengan kitab-kitab kuning atau perlu ditambah dengan kitab-kitab putih mungkin atau seperti apa atau sebenarnya santri itu yang penting itu pengalamannya pengalaman nyantrinya bagaimana saya kira semuanya akan tetapi kitab kuning ini adalah satu dasar yang harus dipegang oleh para santri santri dimanapun dan kapanpun dia berada harus jadi seorang santri jiwanya santri haliahnya juga santri cara berpikirnya juga cara berpikir santri mengedepankan akhlakul garimah ya seorang santri harus menempatkan kitab kuning ini sebagai dasar pegangan pegangan ya untuk menjawab segala problematika kitab kuning ini menjadi satu rujukan karena kitab kuning yang dipelajari oleh para santri di pondok pesantren ini adalah hasil daripada para ulama mengambil sari-sari yang telah diperas yang kemudian diistimbat oleh beliau-beliau yang kemudian dituangkan di dalam kitab kuning dari Al-Quran dan Hadis ya jadi kitab kuning itu adalah dasar bagi para santri yang mana santri kalau berpegangan dengan kitab kuning kami yakin dan ini menjadi prinsip di pondok pesantren ada satu kaidah itu mengatakan begini man arodatakoddum fa'alaihi bikutubil mutakoddimin wa man arodatakhur fa'alaihi bikutubil mutakhirin barang siapa yang ingin berada di barisan depan maka berpeganglah dengan kitab-kitabnya para ulama mutakoddimin yaitu ulama yang terdahulu kalau kamu mau berada di barisan belakang maka berpeganglah dengan kitab-kitabnya ulama mutakoddimin atau orang-orang yang akhir ini menancap di hati para santri sehingga dimanapun dia berada dia berpegangan dengan kitab-kitabnya ulama mutakoddimin yang kemudian disebut sebagai kitab kuning gitu jadi kitab kuning jadikanlah dasar dan lebih baiknya wawasan-wawasan umum pengalaman-pengalaman itu pun juga menjadi tambahan ataupun juga menjadi satu bekal untuk menjawab segala permasalahan yang ada di tengah-tengah masyarakat maka saya kira sangat sangat lengkap sekali ketika dia bisa mengkombinasikan antara ilmu yang ada di dalam kitab kuning dengan ilmu yang ada di dalam kitab sebutan anda tadi kita putih ya pendidikan formal ya mungkin ini yang dimaksud dengan pendidikan formal kemudian wawasan-wawasan umum atau pengalaman-pengalaman yang dia temukan di tengah-tengah masyarakat saya kira kalau bisa menggabungkan di antara keduanya maka ini lebih tahak kok ya mungkin akan menjadi lebih nyata ya kemaslahatannya akan lebih bisa dirasakan kenapa saya tadi bertanya seperti itu karena Gus Reza ini lengkap sekali selain yang S1 di Yaman kemudian S2 nya beliau ini di Universitas UGM ya saya di CRCS UGM kemudian beliau baru saja menyelesaikan desertasinya dan mendapatkan gelar dokter di UINSA Sunan Ampel Surabaya ya betul tapi ya tetap kurang lah tetap kurang itu artinya kita kan didokterin agar janganlah merasa puas dengan gapayan akademik janganlah merasa puas untuk mengatakan tetap disini saja atau cukup disini saja dalam belajar jangan yang namanya belajar itu ya harus tetap berlanjut Minal Mahdi Ilal Lahadi sampai akhir hayat kita masih tetap belajar saya ingin jadi ingin tahu Gus ini Gus Reza dulu nyantrinya bagaimana kan ini tadi bicara masalah santri sementara Gus Reza sendiri dulu pasti pernah nyantri iya ketika nyantri saya nyantri itu mencolok-mencolok pindah dari satu tempat ke tempat yang lain saya belajar kitab kuning ilmu agama di madrasah dinia yang kebetulan saya belajar di madrasah dinia almah rusia di tempat dimana saya dibesarkan orang tua saya Kiai Haji Imam Yahya Mahrus itu pendiri daripada pondok pesantren almah rusia kemudian saya juga belajar di madrasah Hidayatul Muqtadiin di pondok pesantren dirboyo kemudian juga merasakan nyantri di sarang pondok sarang di rembang suhan suhan bah kiai maimun suber ngaji langsung bersama dengan beliau kemudian juga dengan kiai-kiai yang lain yang ada di sarang terus kemudian saya ke Yaman untuk melanjutkan S1 dan kami rasakan disana walaupun toh kuliah tapi berada disana itu sama seperti halnya berada di pondok pesantren seperti di lingkungan pondok betul karena apa karena lingkungannya betul-betul lingkungan pesantren ya untuk tata tertib dan juga aturan-aturan yang ada di kampus itu sama dengan di pondok pesantren Universitas apa Universitas Al-Ahkof di Tarim Hadromaut ya itu disana fokus studinya apa fokus studi saya di S1 itu tentang syariat dan hukum jadi mempelajari tentang hukum-hukum Islam dan mempelajari tentang hukum-hukum negara hukum negara Yaman dan hukum-hukum negara di sekitar Yaman atau di Timur Tengah jadi pengalaman yang unik ketika berada di pondok pesantren bagaimana kita memposisikan diri sebagai seorang santri seorang santri sudah menjadi keharusan untuk enderek kiai untuk enderek guru ini adalah satu prinsip yang dipegang oleh seorang santri dalam rangka untuk mendapatkan ilmu yang barokah ilmu yang manfaat karena santri itu berpegangan dengan satu koidah begini Mas Adi bahwa al-barokah itu bil khidmah barokatul ilmi itu kita dapatkan dengan berkhidmah jadi ilmu yang kita dapatkan itu bisa menjadi barokah ketika kita mengkhidmahkan ilmu kita ini kepada masyarakat yang kemudian yang namanya ilmu yang bermanfaat itu harus birido sheikh ilmu yang bermanfaat itu harus mendapatkan ridonya guru sehingga seorang santri itu kalau bersama dengan guru itu sudah samikna wa'atokna pokoknya ikut dawuhnya para kiai nah ketika kami berada di pondok pesantren apapun yang menjadi dawuhnya para kiai ya kita lakukan apapun yang menjadi dawuhnya guru ya kita lakukan dan bentuk tarbiah yang ada di pondok pesantren itu bentuk tarbiah yang bisa dikatakan 24 jam non-stop bukan hanya sekedar bisa dikatakan tapi memang kenyataannya 24 jam non-stop bagaimana seorang santri itu berada di pondok pesantren mulai dari dia bangun tidur sampai dia tidur lagi itu hidupnya itu bersama dengan guru-gurunya jadi secara otomatis media pembelajaran para santri itu adalah sesuatu yang ada di sekitarnya semuanya ini menjadi objek pembelajaran para santri apa yang dia dengar ini adalah ilmu apa yang dia lihat ini adalah ilmu sehingga ketika dia berada di madrasah yang ada di lingkungan pondok pesantren dia mempelajari ilmu dari kitab-kitab yang diajarkan oleh para guru kemudian ketika dia berada di pondok pesantren walaupun di luar madrasah dia melihat apa yang dilakukan oleh kiainya apa yang dilakukan oleh gurunya ini yang kemudian secara otomatis juga menjadi satu nilai ilmu yang diserap oleh para santri sebagai santri pengalaman apa yang paling berkesan sebagai santri pengalaman yang paling berkesan itu adalah ketika satu ini yang paling saya rasakan ketika terlambat kiriman itu pasti bagaimana kalau kiriman habis atau uang saku habis dan kirimannya telat terus dia harus bisa berpikir ini untuk menghidupi diri ini bagaimana sampai beberapa hari ke depan bahkan sampai beberapa minggu ke depan atau mungkin lebih karena ketika kami berada di yaman itu kiriman itu sangat sulit sekali tidak seperti antar kota di indonesia ada wesel ada transfer ya karena memang jauhnya jarak pada akhirnya yang namanya kiriman itu selalu terkendala dan akhirnya uang saku tidak terkendali itu akhirnya jadi itu yang dilakukan apa yang dilakukan ya kalau tidak minjem ke teman-teman ataupun ya tirakat mungkin bahasanya anak-anak santri itu makan seadanya kalau ada ya dimakan kalau enggak ada ya puasa ya seperti itu kalau ada sesuatu yang bisa dimasak ya dimasak ini yang saya mengambil hikmah dari ini semuanya mungkin menilai dari diri saya sendiri dan juga dirasakan oleh santri-santri yang lain ini yang menjadi satu modal bagi mereka bagaimana agar dia itu bisa survive bagaimana agar seorang santri itu bisa survive di tengah-tengah masyarakat dengan segala keadaan yang dia rasakan ketika dia hidup di tengah masyarakat dia bisa survive kenapa karena dia sudah teruji terlebih dahulu ketika di pondok pesantren apapun yang dia rasakan ketika dia hidup di tengah masyarakat mau hidup kaya siap kenapa karena juga dia pernah kaya ketika di pondok kapan itu ketika dapat kiriman itu awal dapat kiriman langsung nominalnya besar terus kemudian merasa senang pada waktu itulah dia merasakan seorang yang wah kaya terus kemudian mendadak setelah beberapa hari ke depan ternyata kirimannya untuk membayar utang-utang bulan kemarin yang akhirnya dia mendadak melarat sehingga ketika di tengah-tengah masyarakat dia dicoba oleh Allah dengan apa namanya ekonomi merosot dia sudah siap siap jadi inilah mungkin keadaan yang ada di pondok pesantren juga menjadi satu pembelajaran tersendiri bagi para santri agar dia bisa survive di tengah-tengah masyarakat dengan segala keadaan santri pernah mengalami atau pernah pernah yang pastinya karena seorang santri pasti punya pengalaman pengalaman unik khususnya ketika dia melanggar peraturan pondok pesantren yang pada akhirnya dia ditakzir atau dimarahi kiai itu pasti pernah dirasakan dulu saya ketika mondok di sarang rasanya sudah ingin pulang pada waktu itu atau mungkin karena ada iming-iming untuk pulang ke rumah yang kemudian mengakibatkan saya ini tidak betah di pondok goyah ngaji belum selesai terus kemudian saya memberanikan diri untuk soan ke Mbah Mun dan minta agar saya diberi izin pulang ditanya oleh Mbah Kemah Mun Supir kenapa pulang sudah kangen rumah ingin nengok rumah ngajinya sudah selesai atau belum belum ya kalau gitu selesaikan dulu ngajinya jangan sampai pulang terlebih dahulu sebelum ngajinya selesai ya akhirnya harus bertahan sampai ngaji itu selesai terus pernah lagi apa namanya ketika berada di Yaman itu pun juga ketahuan melakukan kesalahan peraturan yang ada itu kan disana tidak boleh yang namanya keluar malam kemudian di asrama keluar malam tidak boleh ketahuan keluar malam kemudian dilaporkan dan kemudian dimarahi sempat dihukum sempat dihukum juga gitu kemudian ya lika-liku para santri saya kira suatu hal yang wajar yang semuanya itu mendidik para santri untuk hidup disiplin dan tertib dengan peraturan yang ada jadi takziran yang ada di pondok pesantren itu bukan satu cerminan bahwa pondok pesantren ini suka menghukum para santri enggak sesuatu yang ada di pondok pesantren semuanya yang ada di pondok pesantren ini memiliki nilai tarbiah memiliki nilai pendidikan bahkan sampai pentakzirannya itu pun juga dalam rangka untuk membentuk satu rojulun yang sholihun seorang yang sholeh membentuk seorang santri yang punya adab seorang santri yang punya akhlak saya yakin semua para ustad semua para kiai para guru ketika mentakzir santri-santrinya itu di dalam hatinya tidak ada rasa jengkel atau marah kepada santri-santrinya tapi justru karena cinta mereka menghukum para santri atau dengan kata mentakzir para santri ini dalam rangka bukti cinta dia kepada para santri-santri mungkin terakhir mungkin ada pesan di hari santri tahun 2020 ini kepada para santri mungkin masyarakat tentang mungkin semangat resolusi jihad itu bagaimana pemanaannya di masa saat ini di hari santri yang penuh keberkahan ini kami mengajak kepada segenap masyarakat khususnya para santri untuk meneladani perjuangan para pendahulu kita para kiai beliau beliau sudah memperjuangkan kemerdekaan dan Alhamdulillah berhasil mempertahankan kemerdekaan dan Alhamdulillah berhasil mari kita isi kemerdekaan ini dengan mengaji istiqomah dalam belajar kami juga mengajak kepada para santri untuk senantiasa mengedepankan akhlak yang mulia di tengah-tengah masyarakat tebarkanlah kedamaian keharmonisan itulah nilai-nilai yang ditanamkan oleh para kiai kepada para santri kami juga mengajak kepada segenap para santri untuk menjadi pelopor dalam merealisasikan tema hari santri saat ini yaitu santri sehat Indonesia kuat maka jangan lupa para santri untuk selalu berdoa berikhtiar untuk kemaslahatan bangsa dan negara saya yakin ikhtiar dan doa kalian inilah yang menjadikan Indonesia dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala amin oke terima kasih Gus Reza atas obrol hanya dalam bincang jumat radar ke diri TV kali ini semoga di lain waktu kita bisa berjumpa lagi Gus insyaallah terima kasih sudah menyimak dan sampai jumpa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini Radar Geri TV selalu di nanti sub indo by broth3rmax